Halo fooder ketemu lagi ya dengan foodstuff nah pernahkah kalian menjumpai produk makanan namun kolaborasi dengan brand fashion kalau kalian belum tahu nih foodstuff kasih tahu ya gimana penasaran jadinya seperti apa langsung saja kita simak videonya ya Oreo Supreme kini tengah menjadi sorotan di media sosial ya fooder khususnya di YouTube banyak para youtuber mereview Oreo warna merah dengan harga fantastis ini fooder termasuk youtuber Indonesia Real Fenya dan Rahel Goddard satu bungkus Supreme Oreo dihargai 18.000 dolar Amerika Serikat atau setara 269 juta bahkan ada juga laporan yang menyatakan tentang pembeli yang rela mengeluarkan uang sebesar 1250 dolar atau setara 18 juta untuk 12 biskuit Supreme Oreo fooder Indomie nah produk nginstal produksi PT Indofood sukses makmur terus berinovasi untuk para penikmatnya lho buder selain menghadirkan berbagai macam varian rasa baru Indomie baru saja meluncurkan lima koleksi fashion beberapa diantaranya yaitu t-shirt kemeja dan tote bag berdesain Indomie yang unik yang membuat penampilannya menjadi hype abis buder sandal boys dan KFC sandal boys adalah brand sandal yang desainnya berbasis di Los Angeles California baru saja mengumumkan kolaborasinya terbaru dengan si jagonya ayam KFC ya fooder kolaborasi ini bertemakan court slides selain itu kolaborasi ini juga untuk capsule collection mereka fooder sandal ini menggabungkan branding ikonik KFC dengan sandal boys wajah ikonik Colonel Sanders juga bisa kita temukan di sandal yang lagi hits ini ya fooder McDonald dan Uniqlo dalam rangka merayakan ulang tahun Big Mac McDonald rilis beberapa match khusus nih fooder setelah sebelumnya hadir jam tangan dan snapback sekarang bersama Uniqlo McDonald keluarkan kaos bertema Big Mac lo fooder desain kaosnya sendiri cukup unik lo fooder dan bukan enggak cuman satu ada kaos putih dengan motif Big Mac dibagian saku kiri kaos abu-abu dengan Big Mac besar beserta tulisan McDonald itu sendiri di tengah-tengah kaosnya ya fooder Coca-Cola Converse dan Kate sebuah toko retail berbasis di New York yang dimiliki oleh Ronnie David kit pada tahun 2010 berkolaborasi dengan Coca-Cola dan Converse untuk membuat sebuah sepatu Converse 70s sepatu tersebut memiliki tampilan dengan denim biru terang di bagian atasnya ditambah dengan sulaman putih bertuliskan Coca-Cola di bagian sisi belakang sepatu tersebut ya fooder Mitchell khas dari Converse 70s yang didasari oleh warna putih dan patch Converse All Star berwarna merah dan logo dari kit yang juga berwarna merah ya fooder nah fooder itu tadi adalah brand makanan yang kolaborasi dengan brand fashion ya fooder baik foodstuff pamit sampai disini dulu ya semoga video tadi bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya Terima kasih telah menonton